Channel ini dibayar 8 juta per video hasil re-upload dari tiktok dan di-upload ulang ke video short Buat teman-teman sekarang kita lagi mau membahas cara baru re-upload video tiktok ke video short Pastinya kemarin ada yang komentar, bang gimana ya kalau kita re-upload video dari tiktok terus kita upload ke youtube short Nah jawabannya aman apa tidak guys, jadi sekarang kita akan membahas cara untuk re-upload dengan benar Sebelumnya nanti kita akan melihat channel yang sudah melakukan re-upload puluhan video re-upload dan berhasil monetisasi Dan dia itu berhasil mengumpulkan per video itu akan dibayar dari youtube sebanyak 8 juta Nanti kita akan hitung menggunakan kalkulator ya Tapi sebelumnya disini aku akan menjelaskan terlebih dahulu cara re-upload video dengan benar itu seperti apa Kalau kalian pernah melihat platform lain seperti tiktok, seperti facebook, kalian pernah melihat video yang sama Ketika kalian membuka facebook nih, oh ternyata di facebook ini aku juga pernah melihat video seperti ini di tiktok Dengan gambar yang sama, tapi disitu tetap ada perbedaannya, yaitu kayak seperti dikasih voice over atau dikasih narasi atau video membalik Seperti itu ya, jadi kayak bahannya itu sama, kayak gitu, jadi kayak konten yang sama bersliweran tapi di beda platform Kalian pasti pernah melihat seperti itu ya guys ya Dan disini aku akan menjelaskan gimana cara upload video tiktok ke short re-upload dengan cara yang benar Pastinya youtube dan tiktok itu adalah beda platform, beda perusahaan Jadi kalau kita upload video dari tiktok, kita upload ke video ke short Pastinya gak mungkin dong pihak dari youtube itu kayak nge-ubek-ubek perusahaan tiktok Yang dimana itu kan beda perusahaan kayak gitu Gak mungkin kayak youtube itu kayak cari tau sumbernya dari tiktok itu kan gak mungkin Kayak benar-benar berbeda platform gitu loh Kayak tiktok, youtube, dan facebook itu kan benar-benar berbeda platform kayak gitu Tapi jangan salah, si youtube itu mempunyai cara yang pinter banget Caranya untuk melihat video ini di produksi kapan, video ini itu uploadnya itu jam berapa, kapan, ya itu pinter banget Nah, tapi kita itu sebenarnya sudah dikasih izin loh Sama si youtube itu Nanti akan aku kasih lihat bahwa si youtube itu pernah bilang kalau kita itu boleh re-upload video di youtube kita Tapi dengan cara yang benar-benar pintar dan membuat cara ini menjadi lebih berbeda dari video yang aslinya Jadi kayak re-upload video daur ulang, tapi kita itu kayak gunakan cara yang benar Oke, tanpa berlama-lama, sekarang kita akan praktek terlebih dahulu Oke, sekarang kita sudah masuk ke youtube kreator Indonesia Jadi youtube pernah bilang kalau kita itu boleh re-upload Tapi dengan syarat kita harus membedakan video kita itu dengan yang aslinya Pasti ada kayak sesuatu yang berbeda, jangan benar-benar sama Kalau kalian lihat, kalian nanti baca sendiri ya di youtube kalian Youtubenya namanya youtube kreator Indonesia Kalau kalian bisa scroll ke bawah, nanti akan aku kasih lihat Nah, disini kalian nanti bisa tonton aja sendiri Nah, kita kecilkan dulu ya volumenya Kita lihat Nah, oke disini Konten anda telah berubah menjadi unik dengan berbagai improvisasi Nah, artinya itu kalian jangan Kalau kita bilang re-upload itu kan kesannya udah kayak kita ngambil video orang Setelah itu kita langsung upload di youtube kita Jadi kan itu kayak kesannya langsung nyolong gitu loh guys Kayak langsung nyolong di platform lain Terus kita upload gitu Nah, itu salah Tapi disini youtube pernah menjelaskan Konten anda berubah menjadi unik dengan berbagai improvisasi Seperti ada wajah kalian di depannya Terus kayak ada narasi, cerita-cerita Sekarang kita lanjut ya Nah, oke Kami mengizinkan konten daur ulang Sebentar, aku ulangin dulu Jika penonton dapat melihat bahwa Ada perbedaan yang jelas Signifikan diantara video orisinil Dan video anda Oke Jadi kalian udah paham ya Jadi disitu Youtube itu memperbolehkan sebenarnya re-upload Tapi kita harus menggunakan cara yang benar Dan cara yang kita gunakan itu harus benar-benar Ada sesuatu yang berbeda dari video yang asli Kayak gitu Sekarang kita mau lihat channel yang tadi aku sebutkan Dan berhasil mendapatkan 8 juta per video Nah, ini yang telah aku maksud tadi guys Channel Giansat Gas ini Udah berhasil meng-upload Ya, video yang banyak banget Disini Kalau kalian baca dan scroll ke bawah Pasti kalian menemukan Video seperti ini di platform lain Seperti contohnya seperti ini Nah, apakah konten ini re-upload? Ini kebanyakan konten ini re-upload ya Jadi kalau kalian lihat disini Ini tuh berbeda orang Betul-betul orangnya tuh beda banget gitu Nah, seperti channel seperti ini Kalau kalian pernah lihat seperti ini di TikTok Ini tuh banyak banget guys Seperti ini di TikTok Dan ini tuh re-upload Tapi dia tuh mengemas dengan cara yang benar banget gitu Nanti kita akan belajar ya Tapi disini aku mau menghitung dulu penghasilan yang tadi aku maksud ya Jadi, disini Di video populernya Dia berhasil mendapatkan 40 juta kali ditonton Ini satu video short Kita hitung penghasilannya Sekarang kita buka kalkulator Nah 40 juta 40 juta Dibagi per seribu views Sama dengan 40 ribu Dikali RPM Kalau RPM luar negeri kan tinggi banget ya Banyak banget gitu Tapi kita ambil aja RPM Indonesia Kita ambil tengah-tengah Jadi kalian nanti bisa perkirakan Perkirakan saja nanti Jatuhnya Berapa gitu Kalau RPM Indonesia Kita ambil tengah-tengahnya 200 rupiah Hasilnya 8 juta per video Dari konten re-upload Nah Seperti ini Ini 40 juta kali ditonton Ini hasilnya 8 juta Ini kalau RPM Indonesia ya Kalau sampai RPM luar negeri Otomatis dia itu udah mendapatkan Lebih dari 10 juta guys Kalau RPM luar negeri Kayak gitu Oke Sekarang kita akan praktek re-upload Nah Jadi sekarang kita udah masuk Di aplikasi TikTok ya Jadi disini banyak banget Konten-konten yang bisa kita gunakan Di video shot kita Banyak banget video yang menarik Yang bisa kita gunakan Seperti ini Jadi kayak Menarik gitu loh Kayak orang melihatnya Itu kayak menarik Kayak motor Dimasukkan ke dalam mesin Kayak gitu guys ya Nah disini aku mau kasih contoh Terlebih dahulu Buat teman-teman yang mau mendownload Disini aku Kecilkan dulu suaranya Nah Kalian bisa klik yang bagian sini Jadi kita Jangan sampai ada watermarknya ya Kita klik salin tautan Nah kalau udah Kalian bisa masuk Di web TikTok Atau SS TikTok Kalian masuk aja Di Google Chrome Kalian tuliskan aja Cara mendownload video TikTok Tanpa watermark Disitu udah Banyak banget Cara download Tanpa watermark ya Nah Disini kita akan Masukkan linknya Link dari TikTok tadi Kita tempel Terus kita download Oke Nah oke Jadi kalau udah Seperti ini Kalian cari aja Unduh tanpa Tanda air HD Ini kualitasnya Yang lebih bagus Kalian klik yang ini Oke kita tunggu Proses downloadnya Selesai Oke sekarang Kita akan Mengubah Dan mengedit Di aplikasi CapCut Video yang tadi Kita download ya Nah Oke Kalau udah masuk Di TikTok Biasanya disini Ada layar akhir Kalian hapus aja Seperti Apa yang aku bilang Di video aku sebelumnya Kalian menggunakan Jangan Bener-bener Full ya Kalian gunakan 15 detik Saja Biasanya disini Aku Di bagian ini Aku potong Jadi kayak Terlihat langsung Endingnya gitu Jadi gak perlu Lama-lama Kalau di video Short Oke Nah kita cari Sampai durasi 15 detik Sampai durasi 15 detik Saja Nah kita potong Terus kita buang Yang belakangnya Nah Agar video ini Tidak terdeteksi Bener-bener sama Dengan video yang aslinya Kita harus mengubah Beberapa warna Dan kita harus Beri filter Supaya tidak Bener-bener Terlihat jelas Biasanya aku kasih Yang namanya Filter dulu Jadi usahakan Dia itu Mempunyai Keperbedaan Dari video aslinya Kalau bisa cari aja Filter-filter disini Yang sekiranya Gambarnya itu Terlihat bagus gitu Terlihat Lebih berbeda Dari video aslinya Nah Kalau kalian Masih belum Kayak Masih kurang Bagus Atau kurang terang Kalian bisa sesuaikan aja Seperti Kecerahan Jadi usahakan Dia itu kayak Berbeda gitu loh Dari Video aslinya Kayak saturasi Ketajaman Nah gini Oke Kalau udah Seperti ini Kalian bisa kasih Narasi Narasi itu Seperti apa sih Narasi itu Seperti cerita Gitu loh Nah oke Jadi sekarang Kita akan kasih Narasi Supaya video ini Terlihat berbeda Kita kasih Suara kita Kita kasih contoh ya Kita rekam Suara Guys Tiba-tiba Motor ini Nah Jadi tadi Udah aku kasih Voice over ya Aku kasih Narasi Cerita Kayak gitu Nah Di video aslinya Kalian Kalian Sematkan aja Jadi kayak Gak usah Dikasih suara Terus Tiba-tiba Terus di Voice over kita itu Kita kencang Kita kencangin kayak gini Guys Tiba-tiba Motor ini Digerus Menggunakan Mesin penggiling motor Padahal kan Motor ini Masih bagus ya Tapi Dia digerus Dan akan Dijadikan daur ulang Guys Kalau kalian Akan perbaiki Atau gimana guys Coba komentar guys Nah Kayak gitu ya Jadi kayak Sesuatu yang berbeda gitu Terus Kalian bisa mengubah Efek audio ini Menjadi kartun juga Jadi kayak Sesuatu yang Berbeda gitu loh Kayak contohnya yang ini Aku kasih yang Jesse ini aja ya Yang Jesse ini Nah Kalau udah Kalian bisa klik Yang centang Kita klik Jesse Disitu ada banyak banget Efek-efek suara Yang bisa kalian gunakan ya Nah ini Udah selesai Coba aku mau putar Guys Tiba-tiba Motor ini Digerus Menggunakan Mesin penggiling motor Pertahal kan Motor ini Masih bagus ya Tapi Dia digerus Dan akan Dijadikan daur ulang guys Kalau kalian Kan perbaiki Atau gimana guys Coba komentar guys Nah Kurang lebih seperti itu ya guys ya Jadi kalian bisa banget Buat video seperti ini Banyak banget Dengan menggunakan Konten re-upload dari tiktok Biasanya aku tambahkan Text Seperti ini Kayak sesuatu yang Memancing orang Berkomentar Contohnya seperti ini Motor Masih bagus Tapi Dimasukkan Ke Keusah deh Motor ini Dihancurkan Gitu ya Motor ini Motor ini Dihancurkan Dengan Mesin Penggiling Nah Kalian bisa Lihat disini Banyak banget Font-font yang bisa Kalian gunakan Jadi kayak Sesuatu yang Menarik Gitu Kalian bisa Cek aja Kalian punya Nah Jadi kayak Kalian kasih tulisan Kalian panjangkan Tulisan Sampai video Yang Paling Akhir Nah Kayak gini ya Dan disini Aku saranin Buat teman-teman Juga Kasih Sumber Sumber Dari Video Kalian Asal Mengambilnya Tadi Kayak gini ya Kayak 3ADHI Kayak gini ya Jadi kayak Sumbernya Dari orang ini Gitu Jadi kita Kita itu kayak Ibaratnya kayak Ijin gitu loh ya Nah Kita kasih gini aja Kecil aja Tapi Kita itu kayak Ibaratnya kayak Ijin gitu loh Sumber Kita samakan Nama TikTok Punya dia Guys 3ADHI Nah Kayak gini Satu kita Kasih kecil aja Nggak usah Besar-besar Yang penting Bisa kebaca Tulisannya Nah Oke Gitu dia guys Dan Videonya Sudah Selesai Kalian bisa Meng-export Dan Durasinya Kalian Yang ini Kalian 1080p ini Untuk meningkatkan Kualitas gambarnya Nah Oke Itu dia guys Kita udah Praktek Dan bisa kalian Terapkan Di channel kalian Dan Jangan lupa Kasih sumbernya Ibaratnya Kayak kita itu Mencantumkan Asal video Kita ambil Tadi Setidaknya Kalau Yang punya Itu komplain Setidaknya Kita tuh Kayak Oh Ternyata Orang ini Udah Mencantumkan Sumber Dari video Yang diambil Kayak gitu Kayak Ibaratnya Kita izin Daripada Kita Kayak Ambil Tiba-tiba Terus dia Ketahuan Ini kan Video aku Terus dia Kayak Klaim Hak cipta Seperti itu Jadi Kita Cantumkan Sumbernya Di video Kita Kayak Kasih tulisan Seperti tadi Jadi Kayak Kita beretika Kayak Ijin Ke dia Kalau kita Mau Re-upload Video ini Kayak gitu Dan Kalau kalian Masih kebingungan Kalian bisa ulangi Pelan-pelan Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan Setiap jam 12 Siang Kita akan Upload di channel Ini Semoga membantu Kamu Dan See you next video Semoga kamu Sukses Dan Cera kamu Bergembang Amin